Hey guys, selamat datang di Youtube channel MEOD dan hari ini itu ada kabar bahagia, ada kabar baik buat gue teman-teman karena gue lagi berada di bursa mobil BSD ya? Bursa mobil BSD, ya setelah 7 tahun nge-youtube ya teman-teman dan gue punya satu mobil ini, yaitu Honda Brio sekarang teman-teman gue mau nambah satu mobil lagi setelah berapa ya? ini mobil Brio di tahun 2015-2016 ya belinya kita beli mobil Brio itu di 2016 dan 5 tahun, 5 tahun baru mau mengambil satu mobil lagi karena apa? karena pemakaiannya sudah semakin banyak ya ada Olive, ada adek gue, ada karyawan gue yang akan kemana-mana jadi satu mobil aja sekarang udah tidak cukup that's why gue mau nambah satu mobil lagi nah ada yang bisa nebak enggak? MEOD mau ngambil mobil apa nih teman-teman ya? jadi kalau misalnya kalian lihat disini gue sudah ada di bursa mobil BSD dan gue udah janjian sama salah satu dealer ya kan? eh salah ya? bukan dealer ya? apa sih namanya? showroom ya itu dia gue udah janjian dengan salah satu showroom dan showroom ini kebanyakan dia jualnya mobil-mobil Eropa nah tuh kan kalian udah bisa lebih mendekati untuk nebak MEOG itu mau mengambil mobil apa nih ya? jadi buat kalian yang suka dengan otomotif ikutin aja ya kan? perjalanannya MEOG mau mengambil mobil yang pastinya mobilnya lebih mahal daripada mobil ini ya teman-teman walaupun mobil tersebut adalah mobil second so stay tune terus dan jangan lupa kalau misalnya kalian mau tebak-tebakan silahkan aja kalian komen di bawah kira-kira MEOG itu mau mengambil mobil apa let's go! mari kita keluar yuk! ya kita udah sampai di otoban salah satu showroom yang berada di auto apa namanya? bursa mobil BST dan ini lagi sama ko Andrew ya? ya ko reksi salah satu owner ya disini ya? ya dari otoban.id terus disini ada berapa banyak mobil kok? kayaknya banyak banget ya kalau mobil sih sekarang kita stok kita tuh sekitar 50 mobil sih kok 50 mobil guys waduh banyak sekali kok terus rata-rata kalau aku lihat kebanyakan mainnya di Eropa ya kok? iya kalau kita sih lebih spesifik sih di mobil Eropa sih kok cerita sih kadang ada Jepang ada Jepang-Jepang juga cuma nggak banyak jadi kadang kan customer mau trade in tuh dari mobil Jepang ke Eropa nah kita juga terima sih jadi bisa gitu terus boleh tau nggak kenapa pengen lebih banyaknya jualnya di Eropa gitu? karena pas awal aku buka ini nah dulu sebelumnya belum showroom kayak gini nih kok belum beberapa tempat kayak gini lah jadi dulu pas saya masih kuliah saya tuh hobinya emang mobil Eropa gitu jadi karena itu apa ya jadi saya jual lebih mobil yang saya seneng sih gitu lebih suka ya? iya lebih suka lagi-lagi dari hobi ya gue kan hobinya nge-game ya suksesnya di game nah ini kok Andrew hobinya di mobil khususnya mobil Eropa sekarang suksesnya di buka showroom ya mobil Eropa ya ya amin kok terus kok ini kan ada sekitar katanya 50 mobil nih kira-kira kalau misalnya kita tuh punya budget 300 atau 400 juta gitu oke ada rekomendasi nggak kok? jadi misalnya ada mobil yang biasanya di amka 300 sampai 400 jutaan itu yang paling laku atau ada rekomendasi dari kok Andrew ini enaknya beli yang mana gitu kalau mobil dari range 300 sampai 400 sih kalau di tempat kita sih opsinya banyak banget sih kok betul jadi yang paling laku tuh sebenernya biasa sih seri 3 kok BMW itu 320i itu kalau budget 300-400 itu bisa dari tahun 2013 sampai 2014 nah kalau misalnya Mel C Mel C itu kayak gini nih kok bisa nih E300 E-class sama C-class C-class juga dapat 200-an ya bisa dapat 200-an itu 200-an 200-an bisa dapat macam-macam sih kalau di sini jadi kadang kalau CLA atau GLA itu udah di 400-an kata kalau CLA sama GLA masih 400-an sih gitu kok yang aku tahu juga seri 5 itu masih bisa sentuh di 300-400 juga ya kalau seri 5 sebenernya malah dia bisa mulai dari 200 kok oh 200 200 sebenernya jadi stigma nya mobil Eropa mahal tuh sebenernya gak selalu sih gitu karena kayak seri 5 itu dia mulai tahunnya tuh panjang kok jadi dari tahun misalnya dari tahun kayak 2011 tuh udah ada ada diwhy jadi harganya jadi uca buka beda-beda shallow gitu hmm tapi yang paling laku itu OK BMW seri 3 yang F30 ya seri 3 F30 320i ya karena menurut gue sendiri model-nya udah modern udah bagus dan cocok banget buat anak muda sih bener banget ya kalau misalnya perawatannya Sore lebih gampang sih kok ja, perawatannya juga gampang oke itu Sebenarnya saya sudah ambil Dan decide gitu loh Mau ambil mobil apa Tapi masih rahasia ya Koko jangan kasih tau juga Oh iya siap Biarkan saja Itu masih misteri Jadi nanti di next episode Kita akan lihat Miaw Oak itu beli mobil yang mana ya Oh iya satu lagi kok Mungkin Koko bisa kasih tau gitu Kelebihan kalau misalnya Ada teman-teman aku nih Yang nonton Kalau misalnya beli di showroomnya Koko Ya kan di autobahn ini Dapet apa aja gitu Jadi kalau misalnya di autobahn Jadi disini kita Ada jaminan ya Jadi kalau kalian beli mobil bekas Kan kadang orang gak bisa Ngeliat mobil itu takut gitu Stigmanya tuh negatif Sama mobil bekas gitu kok Ya betul Kalau misalnya di kita Di autobahn.id Ini kita jamin Bebas tabrak, bebas banjir Dan juga gak perlu takut Karena kita ada garansi mesin Dan transmisi itu 30 hari Nah itu free Dan bisa di upgrade sampai setahun Nah selain itu ada free Klami coating juga Kayak mobil yang koregi tadi Yang masih dah siap tuh Ya oke Sama juga karena lagi pandemi Selain kita disini jaga protokol Mobil itu belum selesai lima juga Kita fogging dulu Jadi biar bersih dari bakteri Sama dari virus Gitu Gitu Siko Harganya kompetitif juga Dan bisa nego Amat Koko Andrew ya Jadi buat kalian yang tertarik Mau nanya-nanya Di sini Sebenarnya aku nemunya di Oeleksi Amat abis itu aku follow Instagramnya dia Tapi buat kalian yang mau Langsung nanya-nanya Koko Andrew Ada nomornya Aku tampilin nomornya gak pokok ya Boleh ya Nanti ada di bawah sini guys Ya Nomornya ko Andrew Terus tinggal kontak aja sendiri Mau nyari mobil apa Ya kan Khususnya mobil Eropa Disini mainnya banyak banget Mobil Eropa Terus tinggal nego aja sendiri Oke Nah Siap Nah yaudah Kok aku masih mau cuci mata lagi nih Dengan mobil-mobil yang ada disini Jadi aku jalan-jalan lagi Terima kasih waktunya ya Boleh boleh Kok lagi Yuk ko Sambil menunggu mobilnya Selesai Terus Kita bawa pulang Dan Tunggu aja reactionnya Gue ya Terima kasih Tada Oke Teman-teman Daripada gue nganggur ya Menunggu mobil Kita bahas tentang mobil aja Terlebih dahulu ya Di samping gue ini Ada BMW Seri 3 F 3.0 Dan Ini yang tadi kita bahas Teman-teman Adalah salah satu mobil Favorit Anak-anak muda jaman now Dan harganya sendiri itu Udah setara dengan HRV ya Kalau misalnya kalian beli baru ya Teman-teman Dan Menurut gue Tersantung sih Tergantung dari kalian Apakah kalian itu Mau BMW second Atau mobil baru Kalau mobil baru kan Otomatis kalian tidak perlu Memikirkan yang namanya Spare partnya lagi Terus servicenya Kadang-kadang ada yang di cover Dan Lain-lain Dan lain-lainnya Nah Kalau ini teman-teman Gayanya dapet Terus Penaganya juga dapet Dan kalian mendapatkan Premium lah istilahnya Karena Mobilnya sendiri adalah Mobil Eropa That's why Ini adalah pertama kalinya Saya membeli Mobil Eropa Teman-teman Dan semoga saja Cocok ya Mobil Eropa Karena sebelumnya kan Seperti yang kalian tahu Gue belinya adalah Brio Mobil dari Jepang Honda Dan Kalau mau disuruh pilih ya Teman-teman Antara BMW Atau Mercedes-Benz Gue Sebenarnya Tipikal orang yang Chill Yang suka Elegan Jadi Rata-rata gue suka Mobil-mobil dari Mercedes-Benz Kayak yang ada di samping gue ini Itu adalah GLA Dan menurut gue Ini cocok banget Buat Anak muda juga Teman-teman Yang mempunyai budget Di atas 400 ya Kalau ini 300an Sudah dapet Yang BMW Kalau yang GLA ini 400an Dan GLA ini Menurut gue Cantik ya Kalau misalnya F30 itu sporty Kalau ini Cantik dan elegan Cocok buat Cici-cici Ya kan Atau enggak Anak-anak muda Yang cewek-cewek Ya cocok banget lah Apalagi kalau cowok-cowok Yang mau menggaet Ceweknya Yang agak-agak Semi gimana Nah ini boleh nih Mantep ini Soalnya Kalau gue tanya ya Kebanyakan cewek 5 Ya dari 5 cewek ini Kebanyakan mereka Pilihnya GLA guys Dibandingkan yang F30 Tapi kalau cowok 5-5 nya Pilihnya F30 Karena karakter Apa Mesinnya Yang sporty Mereka suka gitu loh Bawa mobilnya Tapi kalau dari segi looks Pasti ini Cewek ini pilih ini guys Jadi Kalau misalnya kalian mau Memikat wanita lebih Gak ambil ini Gak ambil ini Bila ini Tapi tambah 100 juta lagi Terus Kalau misalnya Di range harga 300an lagi ya Ini ada yang namanya E-Class Nah ini sebenarnya Mobil bapak-bapak Tapi entah kenapa Saya suka teman-teman Dengan modelnya Yang seperti ini Apakah saya sudah Termasuk bapak-bapak ya Aduh Tapi ini keren banget Mobilnya Menurut gue Sempet dijadiin taksi Ya Sama beberapa Taksi lah Jadi Kalau Kalau suatu mobil itu Sudah dijadikan taksi Berarti udah terbukti Teman-teman Rallyable-nya Maksudnya Gak gampang rusak Dan juga spare partnya Udah pasti banyak Dan juga Berarti prestigenya dapet Karena Setau gue ya teman-teman Kalau misalnya kalian beli Yang E300 Pilih yang E300 Itu udah lengkap banget Di dalamnya itu Ada panoramic sunroofnya Dan juga di kanan-kiri Penumpangnya itu Ada blind Jadi Kalau misalnya Ada sinar matahari Kalian tinggal Angkat aja blindnya Di belakang juga ada Teman-teman blind Jadi ini Buat kalian yang Menginginkan Kenyamanan yang lebih Wah Mantap sekali Sebenarnya Banyak banget disini guys Mobil-mobil yang kita bisa bahas Gitu loh Ada Toyota 68 juga Di sana Salah satu Pilihan anak muda ya teman-teman Yang suka GDM Dan juga ada RX8 Mazda RX8 Di belakang sana juga Buat kalian Para pencinta GDM Buat kalian yang suka Dengan Audi Disini juga ada Ada dua Audi guys Audi A4 Cuman Lagi-lagi rumornya Audi itu Suka Sering rusak Jadi kayak Gue suka banget Sama model Audi Tapi Di dalam hati gue Gue sanggup gak ya Untuk nyara Atau untuk Mengambil Audi ini Gitu loh Padahal Dogi gue kan namanya Audi Jadi kayak sama gitu loh Punya mobil Audi Dan juga Anjing Audi Oke Terus Gak cuma sedan ya teman-teman Disini juga ada SUV Comcom Contohnya disini ada BMW X1 BMW X1 ini Menurut gue Lumayan sih Buat Anak-anak muda Dan juga Atau tante ya Cocok juga teman-teman Karena Bagasinya luas Dia bentuknya SUV juga Teman-teman Dan Kalau misalnya Kalian suka ke mall Bawa belanjaan banyak Muat Pake ini guys Tetapi Mesinnya itu Bukan purely BMW Menurut gue Karena dia Cross platform Dengan Apa namanya Mini Cooper Nah itu dia Jadi Bukan purely BMW Kalau misalnya Kalian mau cari engine nya Purely BMW Cari yang X3 Atau kalian Sultan Ya X5 Teman-temanku Sekalian Dan ini harganya Lebih mahal Dari GLA ya Ya secara dimensi Juga GLA Sebenarnya Lebih kecil sih Teman-teman Dibandingkan X1 ini Jadi X1 ini Buat kalian yang Mau nyari Practicality lah Wah Gue udah kayak Channel otomotif nih ya Kalau Suatu saat nanti Gue punya Rezeki lagi teman-teman Mungkin aja Gue akan tambah Yang namanya Si kelas yang tipe baru Gitu Tapi Kalau dapet Rezeki lebih ya Teman-teman Atau enggak Ya Supaya adil Gue mungkin akan Mengambil BMW Lagi Ini ada Toyota 86 Ya kan Yang sudah dimodif Ini keren banget Buat anak-anak muda Yang suka GDM Dan disamping gue ini Ada BMW 335i Wah 335i ini tuh Mesinnya Kenceng dah Gue Nggak hafal ya teman-teman Untuk masalah Permesin-mesin Tapi Kalau udah Di depannya 35 Eh di belakangnya 35 Itu udah pasti Mesinnya Lebih kencang Dibandingkan F30 yang lainnya Di situ Disitu ada Aklas Yang baru Nah Olive suka ini Katanya guys Suka Aklas yang ini guys Oh dia maunya Yang sedan Jadi Untuk mengisi Beberapa menit Sudah cukup kali ya Beberapa pengetahuan Mio O Tentang otomotif Selain suka game Gue juga sebenarnya Suka otomotif Cuma Saya menahan diri Dari dulu guys Walaupun memang Uangnya sebenarnya Udah ada Tapi gue menahan diri Untuk tidak membeli Sampai memang Ada kebutuhan lebih Nah Sekarang Yang tadi gue bilang Di opening Gue Udah Timnya udah makin banyak Otomatis Gue itu harus Menambah mobil lagi Sekalian Mobil tersebut Bisa dijadikan Untuk foto guys Investasi Untuk Kita buat foto-foto juga Jadi cari mobilnya Yang cukup bagus juga Baiklah teman-temanku sekalian Sampai disini aja Terlebih dahulu Untuk vlog Mio Ok Lagi mau mengambil Mobil Nanti mobilnya Di next episode ya Mungkin gue kasih teaser disini Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang ada nonton video kali ini Dan kita akan bertemu lagi Di next video Arigatuh Bye-bye